Hai panen lele parsial ini masih agak kecil-kecil tapi sudah ada yang mau dikonsumsi untuk pasar biasanya tidak terlalu besar ukuran 7 8 9 10 per kilo kalau untuk pocah lele biasanya memang besar-besar nah ini kita sistemnya pakai air firmi jadi siang pagi sampai sore kita kuras kalau malam tidak jadi airnya bening ini lebih cepat pertumbuhannya karena airnya bersih terus kemudian nafsu makannya juga bagus sehingga lebih cepat dan tidak ada bau amonia yang berlebih kita enggak pakai sistem yang diluar ada bak kontrol gitu tidak tapi kita pakai yang model ini jadi kita hemat ruangan sebenarnya karena disini kan untuk produksi terpal terus disini juga untuk produksi terpal oke ini alat-alat di sana juga nggak bisa jadi kita gunakan sistem seperti ini nah ini prinsipnya sama jadi ada dua pipa nah yang ini bagian bawahnya nanti ada saringan nah dari air ini terus nanti masuk ke situ nah dia naik naik sampai setinggi ini nah ini yang menjadi water levelnya jadi tidak mungkin air ini akan melebihi pipa di dalam ini kecuali kalau saringannya mampet ya untuk pengurasan ini cukup mudah tinggal ininya nanti kita tertarik terus nanti airnya akan keluar sendiri seperti seperti model model lain nah tapi yang model ini dia lebih hemat karena tidak memakan tempat yang lebih banyak cuma kalau di kolam terpal itu pemasangannya agak lama sedikit karena bawahnya ini harus kita cor kalau nggak dicor nanti terpalnya goyang-goyang nah ini karena kolam beton enak saja bikinnya kalau kolam terpal perlu perlakuan khusus oke ini ada tiga kolam sama semua nah itu nggak ada pipa luarnya karena ikannya juga besar-besar nggak mungkin dia masuk masuk ke dalam situ terus yang sana ada tiga kolam yang situ juga lele kalau yang ini gurame nah ini udah gusar gurame yang warnanya seperti itu kalau di sini ini banyak yang bilang gurame pajang itu sekitar 6-7 on oke kita buka saja ya Nah jadi dari sini airnya keluar ke sini nah di sini ada siring atau saluran yang tembus ke sana dari sana ada pipa lagi di bawah situ tembus ke pinggir jalan sana nah tembusnya di sawah jadi daerah sini aman nggak pasah Oke kita kuras ini kita kecilkan dulu ke sini kita tarik yang dalam ini agak licin ya karena ada lumutnya nah tarik nah oke airnya keluar sendiri airnya keluar lewat sana jadi yang ini pipa ini yang bagian bawahnya berlubang seperti saringan seperti saringan seperti biasa cuma yang atasnya utuh oke ini coba ini airnya terus nah itu dia dari situ airnya ke arah sana nah cepat sekali ya karena ini pembuangannya 2,5 in jadi cepat sementara kolam ini cuma 1,75 x 1,75 tingginya sekitar 1 meter jadi terasa cepat tuh baru berapa menit ya belum sampai mungkin ya sudah turun segitu oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan teman-teman bisa bertanya kalau ada yang perlu ditanya terus kalau misal mau sharing bisa komen di bawah nanti kita sharing bareng-bareng untuk menambah ilmu gitu ya terima kasih sampai berjumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih